Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau nge-review serum yang suka viral di tiktok Suka lewat review pay aku juga Dan orang-orang banyak yang pake dan katanya Bagus kok serum ini Yap, seperti yang udah kalian liat di judulnya Aku bakal review serum Scarlet Wisening Dan aku bakal kasih tau ke kalian Selama aku pake serumnya itu kayak gimana Nah sebelum ke videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Juga share ke temen-temen kalian Dan media sosial yang kalian punya Kalau udah, ya kita ke videonya Setelah sukses dengan bodycarenya Yang terbukti mencerahkan Scarlet ngeluarin produk skincare Yap, salah satunya itu ada serum Ini Jadi serumnya itu ada dua jenis Yang warna pink dan juga yang warna ungu Masing-masing punya manfaatnya sendiri Jadi kalian nanti bisa sesuaiin Sama kondisi kulit kalian saat ini Nah, jadi ini ada dua Yang pertama itu yang warna ungu Itu yang acne serum Dan yang kedua itu yang warna pink Ini itu yang black day And after serum Jadi aku bakal bahas satu persatu Yang pertama aku mau bahas itu Yang acne serumnya Ini yang warna ungu Jadi kita mulai dari packagingnya dulu Packagingnya jujur aku suka Dia cantik warnanya Kayak warna ungu lilak gitu Dan disini ada bacaan acne serum Dan ada kandungan-kandungan bahan aktifnya Terus di sebelah sini Ini ada cara pemakaian Ada nomor bepom Terus ada ingredientsnya Tuh banyak Nah, langsung kita buka aja Si produknya Jadi dia itu yang uniknya Kan kalau misalkan udah dikardusin gini Biasanya langsung si isinya gitu ya Si produknya Tapi dia tuh dikasih wadah lagi Kayak tempatnya lagi gitu Tuh Kayak ada tatakannya gini Ini lucu sih Dan pastinya bakal aman tuh Jadi ini produknya Ini serumnya Botolnya itu terbuat dari kaca Lapisan kacanya cukup tebal Tapi kalian juga harus tetap hati-hati Terutama buat kalian yang peledor Takutnya akan pecah atau gimana gitu ya Dan buat aplikatornya itu pipet Karena dia aplikatornya pipet Jadi kalian harus hati-hati makanya Kenapa? Karena biasanya Mau itu peeling serum Ataupun face oil Kalau aplikatornya pipet Si pipetnya itu Gak boleh kena wajah kita Karena itu nanti bakal Kayak terkontaminasi gitu Kalau kalian perhatiin Si ingredientsnya Yang ada di botolnya itu Cuma ditulisin yang Ingredients aktifnya aja Sedangkan Kalau di kemasannya Si ingredientsnya itu Ditulis kayak panjang banget kan tuh Ini Tapi kalau misalkan di botolnya itu Gak semuanya Jadi kayak cuman Bahan aktifnya aja yang ditulis Dan buat isinya Dia itu 15 ml Kalian bisa dapetin Si acne serum ini Dengan harga 75 ribu aja Jadi aku bakal kasih tau dulu ke kalian Bahan aktif yang terkandung dalam acne serum ini Nah bahan aktifnya itu Yang pertama ada tea tree water Yang kedua ada jeju central asiatica Yang ketiga ada silicic acid Yang keempat ada vitamin C Yang kelima ada licorice extra Tea tree water sendiri itu bagus untuk melawan bakteri penyebab cerawat Mengurangi beruntusan Dan yang utama itu adalah mengurangi sebum atau minyak di wajah kita Lalu ada jeju central asiatica Kalian tau sendiri central asiatica banyak manfaatnya Untuk menjelaskan kelembapan kulit Mengurangi peradangan Mencegah kerusakan pada kulit Dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit kita Lalu ada vitamin C Vitamin C bagus buat menghilangkan flag hitam Dan juga bekas jerawat Lalu ada silicic acid Itu membantu untuk mengurangi peradangan Dan juga mengangkat kotoran Yang bisa menyumbat pori-pori Dan itu akan jadi komedo biasanya Kalau si pori-pori kita itu tersumbat Yang terakhir itu ada licorice extract Itu kayak akan vitamin dan mineral Itu bisa menutupi si kulit Bisa mengatasi jerawat Juga kemerahan Terus itu bisa membantu Melindungi kulit kita dari peparan sinar matahari Nah sekarang aku bakal nunjukin ke kalian Tekstur dari si acne serumnya Oke teksturnya tuh kayak gini Tuh Dia transparan Cukup kental Tapi Dia mudah buat nyerap ke kulit Dan juga gampang buat di blendnya Untuk wanginya sendiri Jadi si serumnya itu Kayak memiliki aroma yang murni gitu Dari kandungan aktifnya Dan tenang aja Wanginya itu Enggak Kayak bikin Kita enak atau gimana Jadi masih fine-fine aja Aku sendiri juga Enggak merasa terganggu Sama wanginya Dan si serumnya itu Enggak ada Frequence Jadi enggak ada wanginya Macem-macem Atau wanginya yang terlalu lebay Atau gimana gitu Enggak ada Jadi aku udah pake Si serumnya itu Sekitar 2 mingguan Kurang lebih Dan aku udah bisa Menyimpulkan Si serumnya itu Cocok atau enggak Di kulit aku Dan aku juga bakal Nunjukin ke kalian Foto beaver after aku Menggunakan serum Scarlet ini Buat beruntusan Di kulit aku Dia bagus 1-2 hari Beruntusannya langsung Ilang Dan aku disini Waktu itu beruntusan Sekarang udah ilang Buat jerawat Di minggu pertama itu Bagus Asalnya disini aku Ada jerawat yang mau tumbuh Udah merah gitu Aku pakein si serum ini Besokannya tuh langsung Kayak agak mau keluar Tapi langsung ke dalam lagi Jadi kayak kempes lagi gitu Tapi yang aku anehin itu adalah Pas si jerawat ini Udah kempes Anehnya tuh kayak Muncul lagi jerawat Di area yang lain Kayak disini kan kempes Nah nanti muncul disini Gitu dengan Jadi kayak pindah-pindah gitu Tapi Kempes Ada lagi Ada lagi gitu Aku sendiri juga Nggak tau itu Purching atau gimana Jadi Buat jerawat Aku sih masih kayak Ya aja gitu Buat jerawat aku Tapi kalo buat beruntusan Di aku ngefek banget Buat beruntusan Prosesnya cepat Tapi buat jerawat itu Emang agak lama Di kulit aku Jadi Buat sekarang-sekarang ini Aku suka Pake si agnes serum ini Juga kayak sebagai Obat total Jerawat aku Jadi cuman dipakein Di area yang berjerawat aja Jadi sejauh ini Aku masih suka-suka aja Karena dia Masti bisa bikin Si beruntusan Atau jerawat aku Ilang Walaupun si jerawat itu Prosesnya agak lama Tapi aku nggak tau Kalo buat jerawat Seperti yang aku tadi bilang Kalo udah kempes Dia tuh kayak muncul lagi Gitu Jadi Ya gitu Dan itu Reaksi Si agnes serumnya Di kulit aku Nah jadi itu review Mengenai agnes serumnya Sekarang kita lanjut Ke si serum Brightly Ever After Serum BTW Aku lebih sering Pake si agnes serum ini Karena emang Kulit aku lagi bermasalah Tapi kalo kalian Kulitnya lagi normal-normal aja Kalian pasti bakal suka Yang si Brightly Ever After Serum Karena dia bagus Buat mencerahkan Nah jadi ini Sebenernya sama aja sih Disininya ada Brightly Ever After Serum Bacaannya Terus ini ada Kandungan aktifnya Di belakang juga Ada cara pemakaian Ingredients Nomor Bepom Kemasannya tuh gemes Warnanya kayak Pink dan ungu Kayak warna-warna Sekarang kayak anak remaja gitu Sama dia juga ada Si wadahnya lagi Tuh Untuk ukurannya sama 15 mili Harganya juga 75 ribu Yang membedakan itu Cuman kandungan aktif Yang ada di dalamnya Jadi si ini tuh ada Glutathion Fight to Lightening Necine Mind Vitamin C Dan juga Lavender Water Buat manfaat dari Kandungan aktifnya Nanti aku bakal Tulis aja dalam video Untuk aromanya Sendiri Dia juga sama Wanginya tuh Alami gitu Kayak si Agne serumnya Dan Dia tuh wanginya Lebih kayak Agak Nyentrong sedikit Aja Terus Buat tekstur Dan juga Aplikatornya kan Pasti sama tuh Dia transparan Dan juga kental Gampang Nyerepnya juga Sama Dan mudah Diblend Jadi ini tuh Ditujukan Untuk kulit kalian Yang lagi normal Normal aja Yang pengen Ngilangin bekas cirawat Kalian pakainya yang ini Karena ini bagus banget Buat ngilangin bekas cirawat Dan juga mencerahkan kulit Jadi si serum ini itu Si acne Maupun si break Bisa dipakai Pagi dan malam Urutannya Kalian facial wash Suci muka dulu Baru pake toner Lanjut pake si serumnya Lanjut itu pake moisturizer Setelah itu pake sunscreen Kalo pagi Kalo malem Gak usah pake sunscreen Buat pakenya Kedua serumnya sama Tinggal di drop aja 2-3 tetes Habis itu tinggal Diratain aja Ke kulit kita Karena keduanya itu Gak ada fragrance-nya Harusnya cocok sih Buat kulit kalian Yang sensitif Oke jadi segitu dulu aja Review aku mengenai Serum Scarlet Whitening Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat And see you next video Bye